Hai guys, balik lagi kemarin gue, Kalfeng Guleawan Kali ini gue bakal ngasih tau kalian Cara mudah menjelaskan rubik 3x3 Khususnya bagi pemula Nah sebelum kita menjelaskan rubik Ada beberapa istilah yang harus kita ketahuin Nah rubik ini terdiri dari 3 layer Biasa putih kita kerjain dulu Di bawah, berarti ini layar pertama Ini layar kedua Ini layar ketiga, ada 3 layar Nah ada juga sebutan-sebutannya Misalnya disini, ini tuh center Center itu terdiri dari 1 warna Loh ini center Nah di rubik ini ada 6 center Karena rubik terdiri dari 6 warna Center ini juga bisa kita jadikan sebagai patokan Misalnya ini, kalau hijau Berarti nanti sisi semua ini pasti harusnya hijau Ini putih, berarti nanti semuanya putih Nah kemudian ada yang namanya edge Edge ini terdiri dari 2 warna Nih kayak gini, ini edge Tiap sisi ada 4 edge Kemudian ada corner Corner ini terdiri dari 3 warna Nah ada di ujung Corner itu yang di ujung Berarti ini center 4 ini edge 4 ini corner Nah kalian juga mungkin pernah denger Namanya rumus rubik Nah rumus rubik ini Atau disebut rotasi Misalnya ini R R itu berarti right Sisi kanan Kita gerakin sisi kanan secara jarum jam Kalau R aksen Berarti kanan kebalik jarum jam U Up Ini U aksen Ini F front Front aksen Ini L Ini L aksen Ini B back Kalau ini mungkin kelihatannya Kalau kita lihat dari sini Ini kebalik jarum jam Tapi kita harus lihatnya dari belakang B Nah ini saya ada jarum jam Ini B aksen Lanjut Ini D D itu down Ini D aksen Nah dalam rubik ini adalah Istilah namanya sexy move Sexy move ini adalah rumus Yang terdiri dari R U R aksen U aksen Ini gampang banget diingetin Ingetin aja R uru Dan dua pertama secara jarum jam Dua terakhir kebalik jarum jam Dan kenapa disebut sexy move Karena kalau dilakuin itu enak Dan cepat di tangan Nah makanya disebut sexy move Biar gampang ingetnya Tinggal gini Naik Istilah jari terlunjuknya Mendekat ke arah kita Tadi kan udah naik Sekarang turun Tadi kan Jari terlunjuknya Mendekat ke arah kita Sekarang kebalikannya Menjauh Gitu Jadi R U R aksen U aksen R U R aksen U aksen Nah Sekarang Kita acak dulu Dan lanjut kita Ke step yang pertama Oke Step yang pertama adalah Kalian harus ngebuat Cross warna putih Cross warna putih ini Terdiri dari Satu center putih Dan Empat edge Berwarna putih Dan corner ini Kalian abaikan Cornernya Urusan nanti Nah Caranya gimana Biar gampang Kita buat cross putih dulu Tapi di sisi Kebalikannya Berarti di kuning Biar gampang ya Nah misalnya ini ada putih disini Ini bisa langsung naikin Ini kalian tinggal pake logika aja Gak usah pake rumus Kalo buat cross Oke Kalo udah Tinggal 3 lagi 3 edge lagi yang berwarna putih Ini udah satu nih Lanjut Ada lagi gak disini Nah ini ada nih putih Kalian tinggal kesampingin aja Mau kesini Atau mau kesini sama aja Kalo udah kalian sampingin Bisa kalian naikin lagi Udah Ini udah jadi 2 Lanjut Ini kebetulan ada lagi Kalo kita naikin Ya Yang ini jadi kacak Tuh jadi ke belakang Jadi lebih baik Ini kita pindahin dulu kesini Udah Baru ini kita naikin Oke Dan Ini sisa satu lagi Ini bisa langsung kita naikin Gini Udah deh jadi 4 edge warna putih Tapi Tangannya belum putih nih Caranya gimana Kalian pilih dulu salah satu Misalnya ini Pilih edge ini Edge kan terdiri dari 2 warna Ini ada putih ada hijau Kalian puter bawahnya Sampai ketemu center yang warna hijau Nah ini udah hijau Kalian lakuin F2 Nanti dia turun ke bawah Lanjut Kita ubah Ini ada 3 kan Tadi udah 1 Sekarang yang kedua Orang Ini kebetulan udah sama Orang Center yang orang juga Kalian bisa F2 Lanjut Ini merah Kalian cari center yang berwarna merah Ini kan Kalian puter Sampai ketemu merah Kalian turunin Udah Dan puter ini dua-duanya ya Jangan Tengahnya doang Atau jangan bawahnya doang Oke Lanjut Ini Sisa 1 Putih dan biru Berarti kita puter Sampai ketemu center yang berwarna biru Puter Puter Nah ada biru Kita lakuin F2 Nah otomatis Semua putih yang ada di atas tadi Bakal turun ke bawah Dan jadi Cross putih Dan syaratnya Ini harus sama nih Warna ini nih Eits Ini kan ada putih Biru Centernya harus biru Putih Orang Orang Putih Ijo Ijo Putih Merah Merah Kalau udah jadi Kalian bisa lanjut Ke step kedua Nah step kedua ini Tujuannya kayak gini Kalau kalian udah buat Cross putih Sekarang Kalian tinggal masukin Corner putihnya Ada 4 nih Di lokasi yang bener Caranya gampang banget Pertama Ini kan masih kacak nih 4 nih Ya Nah Kebetulan ini 1 Udah bener Berarti kita tinggal masukin 3 lagi Nah pertama Kita lihat di layar atas Yang ada warna kuningnya Layar atasnya yang kuning Cari ada Corner yang warna putih Nggak Misalnya ini Ini corner nih Ada Merah Biru Putih Nah ada kan Kalian lihat di cornernya Kan cornernya Tidih dari 3 warna Ada putih Dan 2 warna lain Nah ini Misalnya Biru dan merah Berarti kalian taruh Di antara Center warna biru Dan merah Misalnya ini Cari center biru Dan merah Ini ya Kita cari Center warna biru Dan merah Nah ini Biru Merah Kalau udah di Tempat di antara 2 ini Kalian tinggal Lihat Putihnya ini Kalian bisa ngeliat kayak gini Bisa liat kayak gini Tapi kalau ini putihnya Ngadep ke kalian Nggak boleh Posisinya itu Kita harus Taruh samping Kalau udah kayak gini Ini putihnya ada di kanan kan Berarti ini kemungkinan pertama Yaitu kita tinggal lakuin Sexy move tadi R U R R Axen Tapi Nggak usah U Axen Nggak apa-apa Karena dia udah masuk Dia tinggal R U R Axen Gitu doang Udah masuk Dih otomatis Berarti sekarang udah Dua corner Selanjutnya Cari lagi Corner yang Ada warna putihnya Ini nggak ada kan Kuning Ijo Orange Berarti skip Lanjut Nah ini ada nih Merah Ijo Putih Berarti harus diantara Center warna Merah dan Ijo Karena nanti bakal masuk ke sini Nah ini udah kebetulan udah sama nih Merah dan ijo Berarti boleh langsung lakuin numusnya Sedangkan putih ini Nggak ada ke kita kan Nggak boleh kan tadi Berarti kita harus Taruh samping kan Berarti kita taruh samping Udah Harus di layar pertama ya Ini Layar Maksudnya layar yang depan Kalau kita taruh sampingnya gini Dia adanya di belakang Jadi nggak boleh Jadi Taruh sampingnya ke arah sini Nah ini putihnya kan Ngadep kiri Sebelumnya Rumus R U R aksen itu Putihnya ngadep panan Sekarang ini ngadep kiri Jadi sebenernya sama aja Tinggal di mirror aja rumusnya L U aksen L Nah Berarti sekarang udah ada Tiga Corner yang berwarna putih Tinggal satu lagi Nah Ini ada nih Satu kan Putih Orang dan hijau Nah ini ada dua warna Orang dan biru Berarti salah kan Berarti harus diantara Orang dan hijau Berarti tinggal Digeser aja Diantara orang dan hijau Kalau udah Ini ngadep palian kan Nggak boleh Harus ngadep samping Gini Kalau udah ngadep samping Ini ngadep kiri Berarti tinggal lakuin rumus L U aksen L Udah Otomatis masuk Selesai deh Nah Tapi ada kemungkinan Ini gue buat kemungkinannya Putihnya tuh Ngadep atas Tadi kan ngadep panah Atau ngadep kiri kan Ya kan Nah ini ngadep atas Caranya gimana Sebenernya kita tinggal Lakuin rumus R U2 R aksen Nanti otomatis Jadi kemungkinan yang pertama R U2 R aksen Nah ini Ini jadi kemungkinan yang pertama Ada biru Ada orang Taruh diantara biru dan orang Udah Lakuin aja Rumus yang pertama tadi R U R aksen U U U U Nah sekarang kemungkinan yang ketiga Yaitu kita buat kayak gini Edge nya bener Jadi kita selesaiin layar duanya Ini kan masih salah kan Disini nih Ada 4 edge disini Salah semua Nah kita harus Taruh posisinya Biar bener Caranya gimana Gampang Kita tinggal lihat Di layar tiga Layar atas Ini kan saya taruh kuning Berarti nanti kalau udah jadi Semua disini Harusnya warna kuning Jadi kita tinggal cari Edge Yang gak ada warna kuning Misalnya ini Ini edge nya ada warna apa ya Ada hijau dan kuning Berarti Bukan yang ini Cari lagi yang gak ada kuning Nah ini Merah dan hijau Gak ada kuningnya kan Merah dan hijau Kita tinggal puter Dua yang bawah ini Sampai ketemu warna hijau Puter Nah Kode sama nih Hijau Segaris Kalian lihat Atasnya ada warna merah nih Mau ke kiri atau mau ke kanan Biar gampang ingetnya Lihat Ini mau ke kiri kan Merah-merah Berarti kita pertama menjauh Rumusnya menjauh Nah Karena tadi Ke kanan menjauhnya Kita lakuin rumus yang kiri Yang pertama kali Yang L U aksen L Udah Kalau udah jadi Nah ini kita tinggal benerin Color nya Ini kan Putih Merah Hijau Diantara merah dan hijau Udah Kalau udah tinggal Taruh ke samping Kanan Ini yang ada di kanan Berarti tinggal Pakai rumus yang R U R aksen Otomatis It'snya bener Lanjut Ini udah satu nih Kita cari Sisi atas yang gak ada warna kuning Ini ada kuningnya Ini ada kuningnya Nah ini gak ada Orang Kita cari center yang orang Udah ketemu orang Nih hijau Ijau ini mau ke kiri apa ke kanan Ijau ini ada di kiri kan Berarti pertama kita menjauh Jauh Jadi lakuin Rumus yang kiri L U aksen L aksen Udah Sekarang kita benerin Color nya Kayak yang pertama tadi Oke Ini dari kanan Berarti R U L aksen Lanjut Nih Gak ada warna kuningnya Kita cari Center yang hijau Eh sorry Center yang orang Udah Ini Biru Mau ke kiri apa ke kanan Dari tadi ke kiri kanan Ini sekarang ke kanan nih Berarti bedanya apa Kalau tadi kita menjauh Ini sama menjauh juga Karena ini Birunya di kanan Berarti kita menjauhnya ke kiri Udah Nah karena menjauhnya ke kiri Kita pakai rumus Yang pertama tadi Yang R U R aksen Udah Tinggal benerin Color nya Sama Oke Berarti Ada di kiri Berarti pakai rumus L U aksen R Nah sebenernya kita dari tadi Cuma pakai kombinasi rumus R U L aksen Dan L aksen U aksen L Nah sisa satu lagi Kita tinggal cari Edge yang gak ada warna kuning Ini ada Nah ini gak ada Biru Biru Ketemuin biru Kalau udah Tinggal lihat Mau kiri apa ke kanan Ini mau ke kanan kan Berarti menjauh Dan menjauh tuh U ya yang digerakin ya U menjauh Udah Karena dia menjauhnya ke kiri Berarti kita pakai rumus yang kanan Yang R U R aksen S nya tinggal benerin Ini edge nya Ada biru ada merah Di antara biru dan merah Taruh kiri Udah Nah step keempat Nah step keempat yaitu kita buat Yellow cross Yellow cross ini terdiri dari Satu center kuning Dan Empat edge warna kuning Kayak white cross tadi Tapi bedanya ini kuning Nah ini belum kan Ini baru dua Edge yang kuning Duanya lagi belum Dumpusnya cuma satu Tapi kalian harus hafalin posisinya Tiga pertama secara jarum jam Tiga terakhir kebalik jarum jam Gampangnya gini Pokoknya Kemungkinan pertama itu Terdiri dari Ini gue buat dulu Coba ya Nah ini kemungkinan pertama Kemungkinan pertama itu Cuma satu titik Oke Posisinya serah Mau gimana aja Sama aja Kemungkinan kedua itu Satu titik dengan Dua edge kuning Bentuknya L Posisinya kayak gini Jangan gini Jangan gini Jangan gini Tapi kayak gini Dan Kemungkinan ketiga itu Horizontal kayak gini Jangan begini oke Posisinya gini Semua sama rumusnya Yaitu F Sexy move F aksen Otomatis jadi Kalau misalnya Kemungkinannya yang kayak Dot tadi Misalnya Gini Ini dot kan Kalian rumusnya sama juga tadi F Sexy move F aksen Tapi kalian bisa lakuin Sampai tiga kali Misalnya kayak gini Ini Ini kemungkinan kedua tadi kan Yang L Posisinya gini Kalian lakuin Rumusnya Kalian tinggal hafalin posisinya Nah Kemungkinan pertama itu yang Kayak gini Yaitu Cross kuning Dengan kalian lihat cornernya Dengan 0 Warna kuning Gak ada kuning lain Ini kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Kemungkinan kedua Biasa gue sebut ikan Bisa dibilang Cross kuning Dengan Satu Corner kuning Oke Kemungkinan ketiga Yaitu Cross kuning Dengan dua Corner kuning Bisa kayak gini Bisa juga kayak gini Sama aja Pokoknya cross kuning Dengan dua Yellow kuning Oke Dua corner kuning Maksudnya Nah Kemungkinan pertama Kayak gini Kalau kemungkinan pertama itu Kalian tinggal buat Ada warna kuning disini Bebas kalian puter aja Yang pada warna kuning disini Nah ini ada kan Ada disini Kalian tinggal lakuin rumus Hafalin aja R U R Aksen U R U2 Raksen Oke Nah sekarang udah kemungkinan yang Kepala ikan Kalau kemungkinan pertama Yang cross kuning doang Kuningnya terus disini Kalau yang ikan Taruh kepala ikannya disini Oke Kalian lakuin rumus R U Raksen U R U2 Raksen Rumusnya itu sama aja Jadi deh Nah kalau misalnya Kemungkinan yang kayak tadi nih Yang gue bilang Cross Kuning dengan dua warna Yellow yang Corner Kalian tinggal buat Warna kuning ada disini Kalian puter aja Sampai ada kuning disini Lakuin rumusnya sama tadi R U Raksen U R U2 Raksen Lanjutin Kepala ikan Lanjutin terus ini Nah kepalikan lagi Taruh disini Lakuin Nah step ke enam ini Tujuannya Kalian harus buat Corner ini di posisi yang bener EC ini Nanti aja Yang penting cornernya bener Ini harus sama Warna merah-merah Ijo-ijo Orang-orang Biru-biru Sedangkan ini masih salah Ini masih beda warnanya kan Caranya gimana Nah ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama itu Kalian udah ada Corner yang warna yang bener Misalnya kayak gini nih Nah ini bakal ada satu yang bener Nah ini nih Udah bener Kalau udah ada yang bener Kalian tinggal Samain warna ini kan ijo Berarti ke ijo Taruh kiri Oke posisi yang taruh kiri Lakuin numus ini R U2 Laksen Uaksen R U2 Oke Laksen U Raksen Uaksen L Nah otomatis nih Cornernya bakal bener semua Tapi gimana Kalau kemungkinan yang tadi Ini gue buat kemungkinan dulu Kemungkinan yang Gak ada corner yang warna yang bener Oke Nah sama aja Rumusnya kayak tadi Tapi kalian tinggal lakuin dua kali Oke R U2 Raksen Uaksen R U2 Laksen U Raksen Uaksen L Biar gampang ingetnya gini Gue ada Contoh misalnya ini kan Biru Antara kiri kan Akuin R U2 Raksen Uaksen R U2 Nah bukan Raksen Uaksen Tapi ini putih di ini Kita naikin Udah Ini kan ada tiga putih Ini dua putih Karena satu putihnya ini ada disini Kita majuin Kalau udah majuin Turunin Ini juga Ada dua putih Satu putih disini Majuin Turunin Jadi deh Itu biar kalian gampang inget aja Tapi kalau kalian lebih gampang inget pakai rumus Tinggal hafalin rumus yang ini Nah set terakhir itu tujuannya Kalian tinggal benerin edge nya Caranya gimana Nah Pertama bakal ada satu sisi yang bener nih Yang bener kalian taruh belakang Udah Dan kalian lihat Yang di depan Ini hijau kan Mau lihat mau ke kiri atau ke kanan Hijau harusnya ke kanan kan Langkahnya gimana Kalian pertama F2 Kalian turunin ke bawah F2 Kalau mau ke kanan ya F2 Yaitu Uaksen Udah L Raksen F2 Laksen R Oke Uaksen F2 Jadi Dan ini kemungkinan Kalau yang ke kiri Ini biru Ini yang bener di belakang ya Biru Mau ke kiri Rumusnya F2 Oke U L Raksen F2 Laksen R U F2 Nah kemungkinan terakhir itu Kalau gak ada sisi yang bener Oke Semuanya tuh edge nya salah Kalian bebas melakuin rumusnya Mau ke kiri atau ke kanan Kalian lakuin aja Jadi kalian lakuin dua kali Misalnya kita anggap Merah ini ke kiri ya Berarti tinggal lakuin rumus yang tadi Udah Nanti bakal ada satu sisi yang bener Tinggal taruh belakang Tinggal lihat deh ini merah Mau ke kiri Berarti lakuin rumus yang tadi Oke gitu aja tutorial dari gua Semoga bermanfaat Dan kalo kalian masih bingung Kalian bisa tulis komentar di bawah Nanti gua bakal jawabin Dan semoga kalian bisa terbantu Dengan video ini Dan juga bisa ngajarin temen-temen kalian juga Thank you for watching Sub indo by broth3rmax